Halo saudara-saudara dan teman-teman semua selamat jumpa dengan demon channel pada kali ini saya ada review gunatan kecil serangga merupi capung yaitu bapak pucung yang sedang kawin Saudara-saudara umumnya bapak pucung akan kawin di bulan-bulan April dan Mai menariknya bapak pucung bisa bercinta dalam waktu yang sangat lama hingga berjam-jam bahkan berhari-hari bisa 12 jam sampai tujuh hari jadi binatang ini binatang yang wirp capung dan berwarna jingga atau koning kepala merah dan tipungnya ada warna hitam adalah biasa dinamakan bapak pucung setelah bapak pucung jantan menstran per sperma dia tidak akan langsung meninggalkan sang ketina hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada si betina supaya tidak ada ketinan lain yang mengawininya selama masa bertelur dia akan menjaga supaya ketinanya tidak kawin dengan perjalan lain selama dia sedang dalam masa bertelur saudara-saudara tidak semua bapak pucung adalah hama dalam dunia pertanian bapak pucung lebih banyak dikenal sebagai hama yang akan memangsa tanaman para petani terutama kapas namun yang perlu dibahami menurut yang saya ketahui jenis bapak pucung adalah ada beberapa macam dan tidak semuanya itu hama ada bapak pucung yang berjenis herbivora yakni pemakan tumbuhan ada juga yang jenisnya predator bapak pucung yang jenis herbivora inilah yang biasanya menjadi hama tanaman tan tapi bapak pucung yang jenis predator dan pemakan hama pemakan yang pusuk-pusuk ternyata justru bisa memberikan manfaat bagi dunia pertanian bagi yang predator dia penting bagi petani karena bisa menyerang hama-hama olat karena ternyata ada jenis bapak pucung yang bisa bermanfaat bagi petani maka para petani harus pintar-pintar melakukan identifikasi terhadap bapak pucung ini bapak pucung predator yang berperan untuk memangsa ulat lebih rentan untuk punah sementara yang jenis herbivora lebih sukar punah selama tanaman inangnya masih ada lalu bagaimana supaya si bapak pucung ini bisa tetap bertahan bahkan lestari jawabannya tentu saja dengan memperbaiki habitat alami atau setidaknya menekan alih fungsi lahan dan tentunya untuk dunia pertanian sebisa mungkin mengurangi atau bahkan tidak lagi menggunakan pesticida kimia yang tidak hanya akan memusnahkan hama tetapi juga serangga-serangga lain yang punya peran penting untuk lingkungan saudara saudara bapak pucung ini melakukan percintaan atau perkawinan ini sampai lama sekali bahkan ia sampai berjalan sampai saring menarik juga tetap tidak terputus terima kasih 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 terima kasih